Baik Ustaz sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Irfan langsung bacakan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaih wa ala Dari hamba Allah Pak Ustaz saya mau bertanya Jikalau saya sebagai anak kesatu dari dua saudara Boleh marah tidak sama orang tua atas hibah Atau mewariskan harta orang tua ke bibi Tanpa sepengetahuan kepada anak-anaknya Dan saya sebagai ahli waris pun mengharamkan Meminta ke orang tua saya sendiri Karena meminta waris sama saja Saya meminta orang tua saya meninggal Jadi berikan solusi untuk keluarga saya Baik, kita bertuliskan Masya Allah, tak berkala Ini saudara kita yang bertanya ini Masya Allah Hormat kepada orang tua Dan juga memuliakan orang tua Dan juga dari belinya kan Tidak meminta waris Ya memang harusnya demikian Anak itu Tadi sudah kita bacakan Bahwa Namanya warisan itu adalah Ba'da mauti man lahudhalika Jadi setelah pemiliknya meninggal Baru ada warisan Jadi kalau belum meninggal Tidak ada warisan Jadi harta yang dimiliki orang tua Yang milik orang tua bukan warisan Jadi yang disebut warisan itu Ketika orang tuanya sudah meninggal Dunia Jadi seperti itu Maka ini yang bertanya ini Masya Allah Anak soleh ya Tidak boleh lah Apa namanya Tidak meminta Bahkan mengharamkan diri Untuk meminta warisan Ya memang tidak Tidak boleh Jadi memang hukumnya Tidak boleh kita minta warisan Sehingga orang itu masih hidup Karena kalau orang masih hidup Itu tidak bisa diwaris Artanya masih dimiliki oleh dia Walaupun Sudah dalam keadaan sakit-sakitan Dalam keadaan sakit-sakitan Sakit-sakitan Di rumah sakit dan seterusnya Itu masih miliknya Selama dia masih hidup Bahkan kalau anaknya meninggal duluan Ya artanya diwaris oleh orang tua Yang sakit-sakitan itu Diwaris oleh orang tuanya Kalau memang dia Tidak punya alih waris Kalau memang dia Misalkan Tidak punya alih waris Atau punya alih waris Tapi disitu tetap sebagian Diwaris oleh orang tua Jadi ketika orang tua masih hidup Maka harta yang dia miliki Masih milik penuh miliknya Jadi tidak bisa diwaris Maka tidak boleh anak meminta warisan Ketika orang tua masih hidup Dan ini bagus ya Kemudian Ada tadi perkataan Bolehkah saya marah gitu ya Nah itu terhadap bibiknya Atau kepada orang tua Yang memberikan hibah Nah ini kata-kata hibah Itu betul Jadi kalau orang tua masih hidup Memberikan sebagian hartanya Kepada siapapun ya Itu disebut hibah Ya baik kepada anaknya sendiri Ataupun kepada saudaranya Yang mana itu tadi disebutkan bibik ya Maka itu disebut hibah Dan selagi orang itu masih hidup Menghibahkan apa yang dia miliki Ya sah saja Misalkan orang tuanya punya mobil Bagus misalkan Apa merknya gitu ya Mobil yang bagus Kemudian Orang tua itu melihat Adiknya kasihan tuh Tidak punya mobil gitu kan Maka dikasihkanlah mobil itu Dihibahkan kepada adiknya Ya sah saja Karena selama dia masih hidup Maka dia berhak Mentasarupkan hartanya kemana saja Itu Jadi itu namanya hibah Bukan warisan Tapi tadi kelirunya adalah Menghibahkan warisan Ya itu bukan warisan Jadi yang dihibahkan ya hartanya dia Hartanya orang tua Karena selama orang tua masih hidup Tidak disebut warisan Jadi harta yang dimiliki ya tetap Milik orang tua secara penuh Mau ditasarupkan kemana saja Terserah Terserah kepada orang tua tersebut Selama dia masih Pandangnya berpikir Cernih Kalau misalkan orang tuanya Sudah Misalkan Mohon maaf Tidak punya akal Misalkan Tidak punya akal itu ya karena gila Atau karena pikun Dia sudah Tidak bisa berpikir Jadi artinya dokter menyatakan Ini sudah Akalnya sudah Tidak bisa berfungsi dengan normal Misalkan Sudah Setelah diteliti Sudah Ini Tidak bisa maka Apa namanya Yang Mentasarupkan hartanya dia adalah Walinya dia Walinya dia siapa ya Kalau dia masih punya wali Misalkan Ya kalau Ada anak-anaknya yang paling besar Apa itu Yang mentasarupkan Kalau mungkin ada kakaknya Ada orang tuanya Masih ada orang tuanya Orang tuanya Misalkan ya Jadi Kalau orang tua tersebut Masih orang tua yang normal Dia berpikir juga normal Ya Dia bukan orang gila Maka dia Mentasarupkan hartanya Ya sah Kemana saja Termasuk kepada Saudarinya Yang Anda sebut sebagai Bibik tersebut Jadi Dia tidak menghibahkan warisan Dia sedang menghibahkan Haknya dia Miliknya dia Kepada Bibik tersebut Jadi Tidak perlu marah Tidak perlu Karena memang Itu haknya orang tua Dan orang tua punya hak Dan mungkin orang tua melihat bahwa Bibik Anda Saudaranya Saudarinya Orang tua Anda Itu Sedang membutuhkan Sehingga ya diberilah Seperti itu Jadi Yang menjadi anak Jangan sampai Wah ini dikasihkan ke bibik saya Hak waris saya Berkurang loh Anda belum berhak warisan Sebelum orang tua meninggal Siapa tahu Anda duluan meninggal Jadi seperti tadi Anda mengatakan Saya mengharapkan diri saya Meminta warisan kepada orang tua Karena masih hidup Itu maksudnya adalah Memang Anda belum berhak Mendapatkan warisan Jadi ada harta orang tua Yang memiliki orang tua Jangan Anda sebut Harta orang tua itu adalah Hak warisan Anda Karena Anda bisa saja Meninggal Meninggal duluan Maka Apa yang Anda miliki Itu akan diwaris oleh orang Oleh orang tua Jadi tidak Tidak Bisa Anda Marah Mengatakan Kenapa Ibu Menghibahkan warisan Bukan menghibahkan warisan Kenapa Karena memang Haknya Haknya ibu tersebut Karena Itu masih Haknya ibu Belum menjadi Hak Anda Bukan warisan Anda Bukan hak waris Anda Bukan Itu masih milik Orang tua Nah ini Kepada anak-anak Kami memberikan Nasihat ya Sebagai anak Jangan Terlalu Suudon Kepada orang tua Jadi yang Mohon maaf Anak-anak itu Kadang orang tua Mau jual rumah saja Ini ya Anak-anak yang sudah Berkeluarga semua ini Ada orang tua Mau jual rumah Itu pada ribut Katanya Wah ini Nanti gimana Warisnya Apa Mohon maaf Apalagi Orang tua tersebut Setelah ditinggal Dari ibu kandung Anak-anaknya Meninggal dunia Misalkan Maka orang tua tersebut Menikah lagi Ya sah menikah lagi Kemudian katanya Wah ini rumah ini Dijual Karena istri yang baru Ya itu kan Istrinya Ya terserah Seperti itu Jadi Kadang anak-anak itu Hosenuduan kepada orang tua Yang seolah-olah Ini rumah Hak waris Misalkan Ya padahal Rumah itu Masih menjadi Haknya orang tua tersebut Mau dijual Mau dihibahkan Mau diberikan Terserah Selagi orang tersebut Orang tua tersebut Masih normal Bukan orang gila Dan seterusnya Sehingga anak-anak Tidak boleh Suudan Suudan Dan suudan Kepada orang tua Ya haknya Nah ini Kita yang menjadi anak Yang kita usahakan Dan kita upayakan Adalah membahagiakan Orang tua Kalau bisa Bukan kita mengharap Warisanya orang tua Ya kalau bisa Justru kita Memberikan orang tua Agar nyaman Jadi orang tua ini Setelah kan dia Tidak punya mobil Kita belikan mobil Itu kan Dia rumahnya Sudah Masya Allah Cuman itu Yang lama sekali Sudah reot-reot Bocor-bocor Nah kita bangunkan rumah Jadi harusnya Anak itu berpikir Bagaimana Membuat orang tuanya Nyaman Jangan malah Wah ini kok Dihibahkan ke sana Ini Dia Mengharapkan warisan Mengharapkan orang tuanya Meninggal duluan Tidak mesti Jadi Apa namanya Yang harus kita pikirkan Adalah berbakti Kepada orang tua Bagaimana kita Memberikan yang terbaik Untuk orang tua Semampu kita Sebisa kita Wallahu'alam Biswa Baik Masya Terima kasih Bisa tata Jawabannya Semoga bisa Mencerahkan ya Bagi Hamalah Di nomor Digit Rahit 0282 Terima kasih